Saksikan terus, seperti ini Jabar Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Beredarnya surat keputusan pergantian Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat dinilai hanya membuat gaduh partai berlambang kepala Burung Garuda tersebut. Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi Wahyu Sunanto mengancam akan melakukan langkah pergantian antar waktu PAW jika diketahui ada anggota dewan dari partai tersebut yang terlibat surat pergantian Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Wahyu juga mensinyalir bahwa surat tersebut diduga palsu pasalnya dirinya mengetahui surat tersebut dari kader partai lain. Permasalahan ini sangat membuat gaduh di wilayah Kabupaten Bekasi perihal tentang surat kejaran dari Ketua DPD Provinsi Jawa Barat untuk meminta segera pergantian Ketua DPC Kabupaten Bekasi. Sedangkan selama, ini kan suratnya tanggal 31 ya, 31 bulan berapa ini? Bulan 4, sedangkan ini sudah lewat tanggalnya. Terus kedua, justru Ketua DPC Kabupaten Bekasi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan surat ini. Saya dapat surat ini dari partai lain malahan. Nah, setidaknya seorang pemimpin yang arif dan kejaksana, yaitu Ketua DPD, harusnya beliau itu menyurati atau memberikan teguran atau telepon kepada Pak Nenu. Bukan dengan cara arugansi. Kenapa saya bilang arugansi? Arugansinya dia main dingin statement dan surat ini saya cek di DPP, juga belum ada. Jadi surat ini saya nyatakan terindikasi palsu. Karena pihak yang sekarang mau diganti tidak pernah mengetahui. Dan saya akan menindak tegas apabila Dewan dari partai kami, partai Gerindra, kami kan pemenang komunitas ini Pak. Kita punya Ketua DPRD, kita punya Ketua Komisi 3, kita ada Ketua Praksi, dan juga ada anggota Dewan di sini. Apabila salah satu dari Dewan, baik itu Ketua DPRD, Ketua Komisi 3, Ketua Praksi, atau anggota-anggota dari Dewan Gerindra, kalau sampai terindikasi terlibat dalam pegaduan ini, kami lakukan PAW, saya akan laporkan ke Mahkamah Etik Partai. Karena itu tidak bisa di, tidak bisa di, ini lagi. Karena beliau-beliau ini harusnya membuat nyaman, tenang, tapi kok malah ada yang bikin kegaduan ini. Dan jujur saja saya mengantongin siapa orangnya ini. Cuma kita akan cari bukti lebih kuat lagi. Jadi kita tidak akan sembarang menuduh, kalau bukti ini belum lengkap. Jadi saya minta kepada teman-teman atau pengurus Partai Gerindra, cukup disikapi dengan berbesar hati. Jadi permasalahan ini saya nyatakan tidak ada. Dan ini saya nyatakan terindikasi palsu. Jadi saya minta tetap tenang, tetap bekerja untuk kepentingan rakyat Kabupaten Bekasi. Itu saja, kawan-kawan. Ada pertanyaan lain? Pak, itu restrukturisasinya itu, usulannya berarti kan dari DPC ya, ke DPD Jawa Barat. Itu ada list struktur perubahannya nggak, Pak? Dalam lampiran ini surat ini? Tidak ada. Ini cuma menyatakan bahwa kinerja ketua DPC sudah tidak bagus. Cuma ini kan sebenarnya Kak Gini kan nggak perlu nyebar kemana-mana. Cukup seorang pemimpin ketua DPD, mau manggil ketua DPC atau melalui telefon, ajak ketemuan, seringlah mereka apa sih kesalahannya. Kan bisa. Bukan langsung membuat surat dan yang merasa di... bikin surat ini tidak tahu dan tidak pernah tahu. Kita tahunya dari partai lain gitu, Pak. Jadi tidak ada perubahan sutur, tidak ada. Dan ini tembusan KDPP juga nggak ada, Pak. Saya udah cek, nggak ada. Jadi saya bilang ini serindikasi palsu. Dan saya akan cari siapa pelaku pembuat surat ini. Karena ini udah membuat gaduh Partai Gerindra. Janganlah Partai Gerindra di sini kan besar, Pak. Kita pemenang pemilu. Janganlah kita digoyang-goyang terus, Pak. Capek. Kasian mereka mau kerja, Pak. Dan saya yakin, saya nyatakan apabila dewan-dewan dari Partai Gerindra, baik itu Ketua DPRD, baik itu Ketua Komisi 3, baik itu Ketua Praksi, ataupun anggota Partai Gerindra yang menjabat sebagai dewan di Kabupaten Bekasi, kalau terlibat melakukan kegaduhan ini, saya akan bikin surat PAW dan saya minta Mahkamah Etik Partai DPP segera menurunkan PAW buat mereka yang telah membuat resah di partainya sendiri. Tidak bisa dibiarkan, Pak. Memang konsekuensinya seperti itu, Pak? Iya. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Karena partai kita itu besar, Pak. Kita punya pemimpin yang besar, gitu, Pak. Jangan sampai dengan kegaduhan kayak gini, masyarakat Kabupaten Bekasi sudah nggak percaya lagi dengan kami, dengan Partai Gerindra. Partai Gerindra itu kan disayang sama masyarakat Kabupaten Bekasi, Pak. Jadi, ada pertanyaan lagi? Pak, itu diklarifikasi KDPD, Ketua dan Sekretarisnya mengakui belum, belum, apa, nggak ada itu tanda tangan seperti itu? Saya tidak klifikasi, Pak. Makanya saya ginkong di pres supaya mereka tahu, gitu, ya. Kenapa mereka tahu? Supaya jangan-jangan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu. Ini kan, ini namanya arugansi, Pak. Dan saya yakin surat ini terdikasi palsu, Pak. Berarti hoki ya, Pak? Ya, bisa juga kita bilang hoki, nih. Akan dilaporkan nggak sama yang nanti kita pelajari ke depannya, Pak? Cuma intinya, kami hanya ingin supaya tidak ada keresahan lagi di TRK Kabupaten Bekasi untuk tidak percaya dengan Ketua DPC kami yang sekarang, gitu aja, Pak. Supaya Ketua DPC kami itu bisa tetap kerja, semangat, memperjuangkan kepentingan Partai Gerindra dan rakyat Kabupaten Bekasi. Itu aja, Pak. Sudah, terima kasih, Pak, ya.